Ini adalah bagian proses pembukaan LCD yang mau diganti Jadi ini LCD HP ini kondisinya LCD-nya sudah pecah dan ini mau diganti Dan ini adalah proses untuk pembukaannya Untuk pembukaan LCD yang pecah ini Jadi ini menggunakan plat TV seperti ini Untuk mengangkat LCD-nya Jadi harus hati-hati saat pembukaan LCD seperti ini Karena kalau yang sudah pecah LCD-nya jadi ya harus hati-hati Karena ini kondisinya sudah pecah jadi harus hati-hati untuk pembukaannya Dan ya seperti inilah untuk prosesnya Untuk pembukaannya Bisa dikatakan ya gampang-gampang susah Apalagi kalau lem LCD-nya ini masih ori Artinya masih belum dibuka sama sekali Untuk lemnya itu biasanya kuat Ini adalah bagian prosesnya Hanya menggunakan alat-alat yang biasa saya gunakan Kalau saya itu alat-alat yang seperti ini Bagi anda yang baru menonton video ini Ya mohon dimaklumi Dan mohon maaf ini banyak tampilan kaki Karena kaki saya inilah yang sebagai pengganti Tangan kanan saya Karena saya ini yang ini tangan satu Jadi kalau servis ya seperti ini Oke lanjut tinggal sebagian ini Kita sedikit kasih ruang untuk bagian yang tepi sini Jadi pembukaannya ya seperti ini Inilah prosesnya Mau mengganti LCD itu ya Prosesnya ya sedemikian rumit Bisa dikatakan seperti itu Oke tinggal sedikit lagi Dan Alhamdulillah Di bagian proses pembukaan LCD ini Alhamdulillah berjalan dengan lancar Jadi ya seperti inilah untuk prosesnya Untuk prosesnya Mau mengganti LCD Dan ini LCD nya sudah pecah Sudah saya siapkan LCD yang baru Oke saya bersihkan dulu untuk bagian Bagian frame nya ini Ini yang agak lama soalnya Untuk pembersihan bagian frame nya ini Oke mungkin dari video ini Ya mudah-mudahan harapannya Bisa sedikit memberi gambaran Dan sedikit bisa memberi Pengetahuan Menambah sedikit wawasan Tentang Orang yang servis HP Mengganti LCD Jadi seperti inilah prosesnya Masih banyak lagi tahapan-tahapan Yang harus dilewati Ini harus dipersihkan dulu Bagian lem-lem nya Bagian tepi LCD Bagian tepi frame Ini harus dipersihkan dulu Ya beginilah prosesnya Oke itu saja video kali ini Semoga bisa menambah wawasan Dan pengetahuan Untuk Anda yang belum tahu proses Untuk penggantian LCD Oke video ini cukup Itu saja Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih dan Matur Sun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton